Pemirsa warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah punya cara unik saat menggelar tradisi sedekah bumi. Dua perangkat desa dikalungi alat pembajak sawah layaknya kerbau, lalu diarak, liling pasar, dan disiram air tape. Penasaran kan seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Secara bergantian, sejumlah warga ini menyiramkan air tape ke tubuh dua perangkat desa. Bahkan, seorang warga nekat mengejar keduanya saat mulai diarah keliling pasar tradisional. Sebelumnya, dua pamang desa ini diarah keliling pasar tiga kali dengan iring-iringan dua gunungan hasil bumi. Uniknya, leher keduanya dikalungi alat pembajak sawah layaknya kerbau, dan kepala desa memegang cambuk menggiring keduanya. Filosofinya, siraman air tape melambangkan keakrapan, dan kadas menggiring pamung desa bermakna pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya. Setelah pembacaan doa, dua gunungannya menjadi simbol sedekah bumi, menjadi rebutan warga desa di Moro, Kecematan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dalam tradisi sedekah bumi, seluruh kepala keluarga wajib membawa seserahan yang bisa dinikmati bersama. Selain wujud rasa syukur, warga menggelar tradisi sedekah bumi dengan harapan hasil ternak dan pertanian melimpa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, INews melaporkan.